Pemirsa kembali ke melanjutkan informasi, pengukuhan Paski Braka Nasional 2024 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN menghebohkan publik. Nah beberapa anggota Paski Braka terlihat tak mengenakan hijabnya saat acara pengukuhan. Salah satu orang tua pun terkejut dan terpukul atas kejadian itu. Gatot Susilo Eko Budianto, ayah dari Paski Braka Nasional 2024 perwakilan Sulawesi Tengah, Zahra Aisyah Aplizia, merasa bangga melihat putrinya sudah resmi menjadi anggota Paski Braka. Namun di balik itu, ia menyimpan rasa sedih dan kekecewaan mendalam. Karena saat pengukuhan, putrinya tidak memakai hijab. Padahal sejak masih SD, putrinya itu sudah berhijab. Gatot pun ingin meminta klarifikasi sejelas-jelasnya dari BPIP Pusat sebagai badan pembina dari Paski Braka. Saat kemarin nonton Youtube itu, bangga terharu. Karena sudah dikukulkan sebagai Paski Braka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu, anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu, anak ini dari SD sudah pakai jilbab. Sampai pada saat miris reaksi ini. Beberapa provinsi yang mengirimkan juga Paski Brakanya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami ingin tahu siapa yang, oknum siapa yang menjadi pencetus sampai tidak digunakan pada saat pengukuhan. Pada saat kita dibersih tadi pagi, itu dikenakan kembali. Terus penghargaan kepada kami, yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami mau bikin bagaimana, sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami. Badan pembina ideologi Pancasila atau BPIP Membantah, memaksa Paski Braka untuk melepas hijab. Ketua BPIP Yudian Wahyudi Berdali, penampilan anggota Paski Braka yang tidak pakai hijab saat pengukuhan adalah kesuka relaan. Namun ia enggan berkomentar saat ditanya soal sanksi yang akan diberikan jika Paski Braka menolak melepas hijab. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paski Braka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak sebagaimana terlihat berdasar pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paski Braka adalah kesuka relaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paski Braka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Heribudi Hartono, memastikan sebanyak 18 Paski Braka Putri akan kembali menggunakan hijab pada 17 Agustus mendatang. Mereka juga telah menggunakan hijab saat gladi bersih. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah, ya perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk, kan tetap menggunakan itu. Begitu masuk ke istana Kemai KM, saya kan tidak pernah ketemu sama adik-adik itu. Kalau itu pun ada, mungkin saya tahu, mungkin mengambil kebijakan bahwa tetap sebagaimana yang digunakan dari dia peseleksi. Apakah langkah set kelas sudah lama berrelasikan dengan DTT, Pak? Sudah. Apasinya di mana, Pak? Artinya kita, adik-adik putri harus, sebagaimana mereka pada saat mendatang menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini. Sebelumnya, pengurus pusat purna Paski Braka Indonesia menyebut, ada 18 dari 76 anggota Paski Braka 2024 yang tidak menggunakan hijab saat dikuhukan Presiden RI Joko Widodo pada selasa 13 Agustus 2024 di IKN. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga geladi, seluruh Paski Braka Putri tetap menggunakan hijab. Tim Debutan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.